Hai semua kembali lagi dalam cooking vlog aku yang kedua Nah kali ini spesial banget Karena saya akan menjawab tantangan nih Tetep nemu resep lewat internet Jadi ada seorang teman yang posting resep Yang merupakan makanan kesukaan aku waktu aku kecil Yaitu bistik daging ala bajar masin Nah jadi cerita sedikit ya mengenai menu ini Jadi dulu makanan ini tuh dijual oleh sebuah tempat Warung lah ya Yang memang menjual berbagai macam lauk-lauk gitu Nah sekarang sih udah gak buka Tapi saya besar dengan pengalaman kuliner di warung tersebut ya Sehingga saya seneng banget dengan menu ini sebenarnya Dan sejauh ini sampai saya besar sekarang ini Belum ada yang bisa mengalahkan atau menandingi rasa dari bistik dagingnya warung tersebut Sekali-sekali sekarang udah dia jual Jadi saya mencoba nih untuk menjawab tantangan ini Saya mau nyoba bikin ini juga Apakah rasanya sama atau menyerupai atau hampir sama ya Kita akan coba bikin Dan saya juga akan sharing cara membuatnya disini Biar kalian juga bisa mencoba ya Yuk selamat mencoba Bahan-bahannya adalah sebagai berikut ya Ini ada 5 siung bawang merah 7 siung bawang putih Kentang Kemudian ada kayu manis Kemudian ada cengkeh Saya pakai 3 biji aja ya Saya pakai 3 biji aja ya cengkeh Kemudian untuk bumbu lainnya Ada garam Merica Sengah sendok teh saja Kemudian pala bubuk Ini hanya sedikit saja ya Di ujung sendok teh lah ya Jangan lupa kecap manis Bule merah yang sudah saya parut ya Untuk takarannya dikira-kira sendiri aja ya Ini kira-kira saya sedikit aja menggunakannya Karena nanti kita juga pakai kecap manis Dan jangan lupa kita juga sediakan daging ya Dan selanjutnya bahannya adalah tinggal minyak dan air Oke langsung aja gak pakai lama Kita mulai dulu ya Pertama-tama kita tentu harus menyiapkan dagingnya Nah dagingnya saya sengaja potong kecil-kecil Karena waktu saya kecil itu Saya belinya juga dagingnya Kita potong kecil-kecil ya Ya kayak sejenis rawon Tapi lebih gede Daging-daging di rawon tapi lebih gede ya Oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menghaluskan bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan Ya kita langsung saja antara lain Bawang ya bawang merah dan bawang putih Tapi untuk memudahkan kita harus menggoreng dulu ya Jadi kayak kalau kita bikin sambal itu loh Ya kita goreng dulu Nanti baru kita blender bersama dengan bumbu-bumbu lainnya Kita goreng dulu ya bawang putihnya Selanjutnya langsung kita goreng bawang putih ya Oke pasti ada timpul pertanyaan ya Kenapa sih mesti digoreng gitu ya Kenapa enggak langsung aja dihaluskan pada saat Dia ada keadaan mentah Mungkin ya pemikiran saya adalah Biar masakan ini jadi lebih wangi gitu ya Karena kalau bawang itu kan digoreng tuh Wanginya itu lebih keluar gitu ya Ini sih opini saya pribadi ya Tapi saya juga enggak tahu alasan si pembuat resep Kenapa harus digoreng lebih dahulu Tapi kalau enak kenapa tidak Oke kita siap blender ya Semua udah masuk Ini bawang-bawangnya Kita akan langsung haluskan Oh ya perlu diingat ya Bahwa yang dihaluskan itu Cuma bawang merah Bawang putihnya aja Tadi yang di kita goreng Nah oke ini dia Bumbu yang telah kita haluskan ya Ini kalau kalian nanti coba ya Jum deh ini wanginya Enak banget gitu ya Karena mungkin udah digoreng tadi ya Jadi wanginya tuh lebih keluar gitu Nanti pada saat kita menumis Juga akan keluar lagi wanginya ya Oke langsung aja kita akan masuk ke tahap menumis Oke minyaknya udah panas Kita langsung masukkan bumbu ya Tumis bumbu tadi Ini kita tumis dulu ya Sampai wangi Wanginya keluar ya Lalu setelah derasnya sudah wangi Kita masukkan gula merahnya ya Oke susah Nah gula merah Langsung masukin kecap Kecapnya kira-kira 7-8 centuk aja ya Kecap manis Pakannya ini sudah mulai hitam kayak gini ya Kemudian kita masukkan cengkeh dan kayu manis Cengkeh Kayu manis Lak Merica Dan garam Kita masukkan semua ya Setelah itu tentu saja kita masukkan tokoh utamanya ya Daging Dan lupa ditambahkan juga kentang ya Biar lebih enak Ya selanjutnya langsung kita tambahkan air Nah cukupnya aja ya Sesuai kelera Nah biar mendidihnya lebih cepat Kita langsung tutup aja ya Biar lebih sedap Saya biasanya dikasih Seledri ya Sudah rusak Kalau orang banjar bilang Sudah mendidih ya Sudah Jadi kayak penampakannya gitu ya Selanjutnya ini tinggal menunggu Dagingnya sampai empuk Oke jadi pada dasarnya Ini sih tinggal menunggu Dagingnya sampai empuk Kalau misalnya dirasa kurang empuk Bisa ditambahkan air lagi Tapi jangan lupa Bumbu-bumbunya kayak garamnya juga Disesuaikan ya Nah tapi berhubung Saya ingin memastikan ini bener-bener empuk Jadi Kita gunakan fresh toh Tapi buat kalian yang gak punya Fresh toh di rumah Gak apa-apa Ini dibiarkan aja Sampai bener-bener empuk Dagingnya ditutup Wajannya Biar bener-bener bisa mendidih Oke sekarang kita lanjut Kita pindahkan ke fresh toh dulu ya Oke ini udah masuk fresh toh ya Jadi kita tunggu Sekitar Ya Sekitar 15-20 menit lah ya Oke langsung aja kita akan buka Ini udah kurang lebih 20 menit tadi ya Oke jadi karena tadi pakai fresh toh itu hanya untuk Meempukkan si daging Tapi untuk mengentalkannya kan Kita tidak bisa terlalu lama untuk di fresh toh Jadi kita akan Rebus tagi Misalnya ini masker tagi Di wajan biasa Hanya untuk mengentalkan si bumbunya ini Jadi biar teksturnya tuh lebih cantik dilihatnya Oke kita akan mulai Nah udah deh Ini pada dasarnya udah selesai Kita hanya tinggal menunggu Ini kuahnya agak mengering ya Biar lebih Kental gitu ya Itu lebih enak sih Nah tapi kita waktu Memasak kembali ini Sambil dicoba juga Dicicipi juga ya Apakah manisnya pas Gitu ya Apakah asinnya pas Nah jadi Biar kalau udah pas itu Ya udah Tinggal tunggu aja gitu ya Sampai kuatnya mengering Kita tunggu dulu ya Harap bersabar ya Ini ujian Oke udah jadi Ini dia Daging bistik Ala banjar Kita akan langsung mencicipinya Oke Namanya juga masak Berarti kita harus mencicipi dulu ya Gimana rasanya Oke kita cicipi dulu Enak Rasanya menyerupai ya Ya namanya juga Uji coba Tapi tidak sama persis Dengan Di kampung halaman saya itu ya Di warung yang saya sebutkan itu Karena Disitu Daging bistiknya itu Lebih banyak berkuahnya Nah kalau saya ini kan Punya kental ya Nah tapi gak apa-apa Dari segi rasa Udah sangat mendekati ya Yeay Berarti berhasil ya Menjawab tantangan ini Dan Kita akan langsung mencicipinya Sama dengan nasi putih Oke Akhirnya beres juga ya Memasaknya Kita akan langsung mencoba nih Dengan nasi putih Hangat Enak banget Bumbunya pas Manisnya pas Aslinya pas Dan Empuk dan dingin juga pas Karena di fresco ya Jadi Selamat mencoba Buat kalian Langsung aja dicoba Dan Kalau kalian mencoba Kalian bisa sharing ya Di kolom komen Jangan lupa Like Dan subscribe Oke Bye Bye